Anda bersama Putar Bandung Raya Malam, Pemilsa Imbas musim kemarau, petani padi di kawasan Junti Soreang, Kabupaten Bandung, mengalami gagal panen. Hal ini dikarenakan lahan pertanian kekurangan air. Petani pun akhirnya menjadikan tanaman padinya, dijadikan makan tenang. Tanaman padi milik petani di kawasan Junti Soreang, Kabupaten Bandung, kondisinya terlihat kering dan retak-retak akibat kekurangan air, imbas musim kemarau, serta tidak adanya pasokan air dari sungai. Akibat kemarau berkepanjangan ini, padi milik salah satu petani mengalami gagal panen. Salah seorang petani, Ibrahim, mengatakan waktu musim hujan bisa panen hingga 1 ton dari lahan setengah hektare. Namun kini, tidak ada yang bisa dipanen atau mengalami gagal panen. Seperti ini, men. Tidak ke ini padinya. Tidak kepanen. Tidak kepanen. Lahan yang Bapak garap berapa hektare? Paling-palingnya Bapaknya sehektare. Sehektare ada? Iya. Yang kepanen berapa? Paling-paling yang Bapak memang cuma 300 tumbak. 300 tumbak. Sebagiannya tidak kepanen ya? Iya. Harapannya ke depannya bagaimana Pak? Yang ke depannya kalau ada air menyang, menyerang lagi. Untuk meminimalisasi kerugian, beberapa petani terpaksa menjadikannya sebagai pakan ternak. Para petani berharap pemerintah bisa memberikan solusi ataupun bantuan agar permasalahan gagal panen tidak terjadi kembali. Rezitia Prasaja, Bandung TV.